selamat menikmati 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih baik Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih 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 Masih banyak lagi ini dirinci rumah tangga yang menurut lantai bisa dilihat rata-rata menurut lantai per kapita. Jadi ini biasanya bisa dihitung berapa luas lantai hunian rumah tangga per kapita di suatu kabupaten kota. Apakah lebih dari 10 atau kurang dari 10. Itu melihat ruangan tingkat ruang lantai per kapita. Persentase rumah tangga menurut jenis dinding terluas, persentase rumah tangga menurut jenis atap terluas, rumah tangga menurut jenis lantai terluas, persentase rumah tangga menurut bahan bakar, apakah dia menggunakan nasi kripet, arang, kayu, bakar, dan sebagainya untuk masa. Ini untuk melihat kondisi situasi rumah tangga dengan fasilitas rumahnya. Jadi ini persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak. Apa yang dihitung sanitasi layak, ini bisa dicek di konsep definisi susenasi. Semua rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar, BAB, apa fasilitasnya, apa dengan tangki subting atau tidak, itu nanti bisa dicek di sini. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak, persentase rumah tangga menurut akses air minum bersih, dan persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama rumah. Nah, ini tadi adalah variabel yang dihasilkan perumahan, berikutnya adalah lain-lain. Nah, lain-lain ini Bapak Saudara-saudara dan Bapak Ibu semua, itu terkait dengan biasanya isu-isu terkini, yang biasanya ditangkap dari masukan dari Kementerian dan KL, yang perlu dikumpulkan setiap tahun, biasanya variabel lain-lain ini ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, di samping data-data yang dikumpulkan secara runtuh waktu di pengumpulan susunas-susunas sebelumnya. Jadi, kalau kita lihat, susunas di BPS susunaskor ini makin hari, kayak makin gemuk, makin gemuk ya, karena ada aja tambahan ya, mungkin bertambah, gue sebenarnya tambah padat gitu, pertanyaannya. Nah, lain-lain seperti yang ini ditanya, misalnya Bapak Angka Penetrasi Internet, lain-lain yang variabel lain-lain ini, antara lain juga yang kedua disini adalah persen rumah tangga yang anggota rumah tangganya memiliki atau menerima jamin sosial dalam setahun terakhir. Rumah tangga, persentase penuh yang menjadi korban kejahatan, ini pertanyaan yang biasanya sering juga ditanyakan. Persentase rumah tangga menurut jenis bantuan yang diterima, ini banyak bantuan, disini ada beberapa jenis itu, ini bisa diperoleh informasinya terakhir dari susunas. Kemudian di 2001 ini juga ada pertanyaan tentang angka tingkat pelaporan kepada polisi. Kemudian ke berikutnya, lain-lain, persentase rumah tangga yang menerima karbu keluarga sesatera. Berikutnya adalah persentase rumah tangga yang menerima program Indonesia Pintar atau PIP dalam setahun terakhir. Itu teman-teman yang terkait dengan variabel indikator yang akan dihasilkan oleh SUSENAS 2021. Yang pada tahap ini, Maret, kita sudah melaksanakan pengolahan, saat ini sudah bulan Juni, proses pengolahan sudah dilakukan dari daerah, sudah dikirim ke pusat. Tinggal menunggu hasil diseminasi, nanti hasil SUSENAS. Kemudian terkait berikutnya adalah variabel terkait dengan variabel konsumsi pengeluaran. Indikator-indikator yang dihasilkan, yang pertama antara lain di sini adalah rata-rata konsumsi dan pengeluaran per kapita seminggu menurut komoditas makanan. Yang kedua adalah rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut komoditas. Juga rata-rata konsumsi protein per kapita sehari menurut komoditas. Juga dari hasil konsumsi ini bisa dihitung distribusi pengeluaran. Jadi distribusi pengeluaran yang tercermin di kelompok pengeluaran, mulai dari kelompok pengeluaran desil 1 sampai dengan desil 10 biasanya, kita bisa melihat kelompok pengeluaran tertentu dengan besaran tertentu dalam satu interval. Kemudian juga menghitung rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut desil pengeluaran ini seperti yang sebekan. Kemudian juga jenis rasio. Jenis rasio itu yang untuk melihat ketimpangan pendapatan kelompok 40% dalam kebangunan dunia, kemudian sebagian kurvanya semakin menjauhi garis, itu ketimpangannya semakin besar. Nanti bisa dicek berapa jenis rasio angka Jawa Timur maupun kabupaten kota. Yang sudah dirilis oleh BPS. Pemanfaatan data SUSENAS, kalau biasa kita lihat di sini bisa kita cek, kalau kita googling di web, bisa kita ketik jurnal. SUSENAS itu akan muncul seberapa banyak dan luas untuk pemanfaatan data SUSENAS. Kemudian kalau di tingkat internasional bisa dicek di sini melalui LSEFIR SUSENAS juga Science DDEX, ini akan muncul terkait dengan pemanfaatan data SUSENAS. Jadi dalam kaitannya dengan pemerintah pusat dan daerah, SUSENAS juga digunakan untuk monitoring evaluasi dan rekomendasi kebijakan. Jadi antara lain seperti ini, jadi bisa dilihat di baik kebijakan dari masyarakat yang tadi sebelumnya, bagaimana melihat penyerapan di tingkat bantuan. Sebenarnya sebut bansos lebih tepat sasaran daripada sub-DTL-DBG. Ini juga bisa dicek ada berapa persen yang tadi dihasilkan dari angka SUSENAS, kemudian juga sebagai bahan pengerjakan kegiatan yang sudah berlangsung atau sudah dilangsungkan, diluncurkan setahun sebelumnya. Juga kegiatan untuk memantau kesehatan dari angka SUSENAS. Ini salah satu contohnya ketika Bu Gubernur melihat angka yang kaitannya dengan program COVID-19, yang meninjau program terkait dengan BKKBN maupun kesehatan. Jadi bagaimana kalau melihat mungkin rata-rata anak yang di rumah tangga bisa dicek, mungkin berapa saiz anggota rumah tangga kaitannya dengan kegiatan juga yang ada di BKKBN maupun di KES. Jadi beragam data dan publikasi di hasil SUSENAS, kita bisa cek dari hasil-hasil SUSENAS yang kita sampaikan tadi, itu bisa diunduh teman-teman, bisa dicek, apalagi saat-saat ini masih daring, jadi situ adanya bisa cukup mengunjungi dengan jatim.bps.go.id, maka akan tampil banyak publikasi juga yang sudah kita upload. Ini ada publikasi pengeluaran lokom-konsumsi penduduk Indonesia, juga ada nanti data sebenarnya yang saya sebut tadi, data kaitannya dengan statistik kejahatan rakyat. Kalau di Jawa Timur nanti akan bisa ditampilkan, ini statistik kejahatan rakyat Provinsi Jawa Timur tahun 2020 ini kita sudah upload. Nanti untuk 2021, nanti tunggu rilisnya pada akhir setelah publikasi data suna dirilis. Ini saat ini kan masih dalam proses. Ini seperti ini, sudah kita upload di web kita, bagaimana teman-teman peneliti atau teman-teman mahasiswa akan melihat hasil dari SUSENAS yang dihasilkan. Peran SUSENAS di dalam SDGs, jadi ini dari berikutnya adalah 17 goal atau tujuan yang di dalam MDGs, ada 94 target atau sasaran korban, dan 319 indikator sasaran nasional. Sesuai dengan perpresi masing-masing berikutnya, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan perkelanitan. Jadi tujuan TPP, tujuan pembangunan perkelanitan Indonesia adalah pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan seseorang masyarakat, peningkatan sehatan ekonomi masyarakat, kualitas kehidupan hidup, dan pembangunan yang menjamin keadilan dan pelaksanannya tata keolah. Ini harus dikumpulkan secara, dari guru-guru yang ada, 17 bulan ini dikumpulkan secara berkelanjutan. Jadi kita lihat perang susunas dalam SDSIS. Dari jumlah indikator SDSIS di Indonesia menurut sumber data ini, perang BPS ada sekitar 100 lebih, 97-39 ini kontribusi BPS. Dari 136 ini, itu 55 ini adalah indikator TPP yang dihasilkan oleh BPS dari angka susunas. Jadi ada 136 ini, baik BPS maupun jika di sini ada PPS yang sama dengan KL. 55 ini adalah bagian dari variable 136. Jadi 136 ini. Sedangkan yang 97 itu indikator yang dihasilkan oleh BPS, itu adalah indikator nasional sebagai proksi indikator global, yang kedua indikator nasional sesuai dengan indikator global. Jadi ada proksi, juga ada yang sudah persis sesuai. Jadi ini cukup lumayan, cukup besar kontribusi SDSIS dalam lengkapi indikator SDSIS ada di Indonesia, yang dihasilkan oleh SUSINAS. Kemudian, sebagai contoh, teman-teman, kita bisa mengakses portal dashboard SDSIS nasional. Di sini adalah kerjasama antara BPS, BAPENAS, dan juga UN. Ini bisa dikubungi di dashboard itu. Bisa dilihat, sebagai contoh saja. Jadi di input datanya di portal tadi itu. Ini ada data level provinsi. Demikian Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Saya tidak sendirian. Juga ditemani oleh teman-teman teknis. Jadi nanti silakan, mudah-mudahan diskusi ini juga bisa lebih mempertajam keingintauan teman-teman mahasiswa untuk SUSINAS ini, untuk lebih diketahui sebagai bahan untuk riset-riset selanjutnya. Dan nanti tentu kami akan berusaha. Di sini ada tim kami, ada Pak Hermanto, ada teman-teman fungsional yang lain, nanti akan bisa sharing. Jika ada pertanyaan yang lebih teknis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, waktu kami kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Agnes, demikian. Pak Agnes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, luar biasa ini Pak Sunario dan Pak Hermanto, Bapak-Ibu sekalian. Ini betul-betul mengupas tuntas ya. Yang namanya kupas tuntas ya begini ini. Semua dibahas. Mulai dari dapur tadi ya, indikator, variable, apa-apa yang harus dipotret di dalam SUSINAS ini, sampai kepada tadi yang kita bahas itu adalah bagaimana sih sebetulnya membuat informasi statistik yang dikeluarkan oleh BPS itu adalah valid ya, mempunyai akurasi tinggi. Dan teknik-teknik itu yang kami memang sangat, ini Pak, sangat concern terhadap hal itu ya. kami ada mata kuliah sampling, ada mata kuliah official statistic, itu sebetulnya arahnya ke sana. Jadi kami ingin belajar bagaimana sih menerapkan sampling yang benar ya, ini contohnya di SUSINAS ini sangat bagus, kemudian juga official statistic itu bukan hanya dari sisi pemanfaatan data official, tetapi juga bagaimana dapurnya gitu ya. Dan ini hari ini kita sudah membahas sangat lengkap tentang hal itu, khususnya untuk SUSINAS. Saya yakin untuk survei-survei yang lain yang dilaksanakan oleh BPS itu tidak kalah menariknya ya, Pak. Saya yakin kita akan banyak sekali yang bisa kita belajari dari pembahasan pada hari ini. Saya sekali lagi ingin memastikan ini, Pak, bagaimana kira-kira nanti bentuknya, belajar sama selanjutnya, agar kami, terutama mahasiswa dan dosen, itu bisa betul-betul mendalami SUSINAS ini dengan menggunakan tadi skema magang, tugas akhir, kemudian juga penelitian dosen tadi, itu supaya nanti kita itu enggak salah gitu, Pak. Menginterpretasikan bisa salah kalau kita enggak tahu dapurnya. Dan kemudian di sisi lain, sebetulnya kami itu juga punya keinginan untuk involve di dalam misalnya saja, meningkatkan akurasi misalnya, di dalam estimasi. Itu saya baca di beberapa jurnal, juga ada yang membahas tentang non-respon tadi, yang utamanya ternyata ada estimasi-estimasi khusus untuk yang non-respon menggunakan small area estimation misalnya. Nah, mungkin kalau kita terapkan di SUSINAS, itu sangat memungkinkan untuk dijadikan tugas akhir misalnya, atau penelitian dosen gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kerjasamanya akan sampai ke sana, Pak. Sehingga sinergi akan lebih bagus. Sekali lagi, saya terima kasih sekali, Pak. Masa sama, Ibu. Selamat dari Bapak, jangan kapok. Masih ada yang lain. Insya Allah, pokoknya Pak Rengi sehat, Pak. Amin, Alhamdulillah, Pak. Saya yang akan datang ini, kami ingin lebih dalam lagi tentang ini, Pak, tentang SDG. Pemanfaatan SUSINAS untuk SDG tadi itu kan mungkin perlu ada, apa itu, kami ingin belajar gitu, Pak. Mungkin ke depan itulah, tergantung dari. Luar biasa, pokoknya ini. Jadi, sudah ada SDG desa, saya langsung ingin SUSINAS SDG ya. Baik sekali, Ibu. Kita sambut semuanya mencerahkan ini. Tantangannya, tantangannya. Hasilnya akan riset gitu ya, Pak. Iya, iya, iya. Bikin paper bersama gitu. Itu arahnya ke sana lah, Pak. Saya kira ini kerjasama yang bagus sekali, Bapak-Ibu. Dan saya juga terima kasih kepada mahasiswa sudah mengikuti, Pak, ini jumlahnya tambah lama, tambah banyak. Jadi, sudah mengikuti acara kuliah tamu yang luar biasa ini. Dan mudah-mudahan kita akan agendakan secara rutin. Ganti-ganti topik, tetapi tetap dengan BPS, terutama untuk mengisi pojok, pojok statistik ya namanya. Iya, pojok statistik. Pojok statistik, dan sehingga pojok statistik ini akan, walaupun ini virtual, tetapi sebetulnya produknya sudah ada gitu ya, aktivitasnya sudah ada. Walaupun nanti ruangannya itu, ruangannya gampang lah, yang penting itu isinya dulu gitu ya, Bu Vidal. Iya, siap. Iya, saya kira begitu. Jadi, akhir kata saya sampaikan terima kasih, dan kami semua dari Departemen Statistik, khususnya dari Laboratorium Statistik untuk Sosial dan Kependudukan, mohon agar bisa ditindaklanjuti untuk kerjasama berikutnya, atau pekerjaan, bukan kerjasamanya sudah, maksudnya aktivitas berikutnya, yang lebih real, yang lebih merupakan kelanjutan dari aktivitas hari ini. Terima kasih, Ibu. Mungkin sebelum Ibu tutup dengan kata-kata saya, saya ada titipan ini, Ibu. Jadi, bang, pertama kita ucapkan terima kasih, mungkin atas nama pimpinan BPS Perubi Zawad Timur, tadi menyambut baik, bagaimana Ibu akan menawarkan, akan menyampaikan, silakan bersurat untuk kerjasama selanjutnya, berkaitan dengan magang, pimpinan, kemudian yang kedua, yang terakhir dengan kegiatan besar BPS, yaitu mengawal kegiatan long form SP 2020, yaitu SP lanjutan. Kalau kemarin vitamin kita dapat hanya data, hanya jumlah penduduk saja, jenis kelamin, kemudian komposisi umur, maka kegiatan sensus penduduk yang rinci, ini kita akan hasilkan di kegiatan bulan September ini. Oleh karena itu, sebagai masyarakat statistik di Surabaya, khususnya di Jawa Timur, mohon dukungan kepada Ibu dan jajarannya, beserta para mahasiswa, untuk saling untuk mendukung, bagaimana meningkatkan respon masyarakat, semakin sadar statistiku. Jadi menerima petugas dengan baik, memberikan jawaban yang real, sesuai dengan kondisi, itu sudah lebih dari segalanya. Jadi itu memberikan ruang, baik secara langsung maupun secara daring, kalau memang itu situasinya yang tidak memiliki. Itu salam SP Longform. Jadi gitu. Salam SP Longform. Nah itu Pak. Nanti kita tayangkan di mana-mana, di IG gitu ya. Nanti kita titip secara khusus lah. Terima kasih Ibu, Pak Agnes. Mohon maaf, apabila ada yang kurang berkenan, salam kepada Bapak, Ibu, besanya lain yang... Terima kasih. Ya, kami juga minta maaf dengan apa, sambutan kami yang hanya setelah ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa offline, sehingga lebih seru lagi Pak. Tapi ini pun sudah lebih dari cukup, saya kira. Terima kasih sekali lagi, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Naryo, Bapak Hermanto, dan Bu Agnes Tusti, selaku moderator pada hari ini. Hari ini menarik sekali ya Pak, diskusinya, karena SESUNAS itu merupakan salah satu survei terima donah kalau di BPS ya Pak. Terima kasih Pak Selesaian. Mungkin ada tambahan dari Bu Hita, Bu? Saya rasa cukup. Sebelum ditutup. Sudah, mampu Mbak Selesaian. Oke, baik. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, yang cukup setia ya, sehingga pesertanya sampai 130 saya lihat tadi. Kemudian, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama saya membantu acara pada pagi hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Think for all ya.